Intro Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue, Rahasia di channel OA515 Ah, agak belibet nih, karena belum makan Dan gue masih bersama bapak gue juga disini, teman-teman Dan kita mau ngapain pak? Kali ini kita mau bahas tentang favorit kita, yaitu Oh, kebetulan kita suka banget nonton yang namanya franchise Kamen Rider ya Nah, kali ini kita mau bahas top 5 atau 5 Kamen Rider yang paling kita sukain Paling kita favorit secara overall ya, bukan secara bentuk Rider-nya doang Ini berlaku buat Kamen Rider di semua era lah Ya, dari era Showa sampai era Rewa Oke Jadi, mau langsung masukin yang pertama? Oke Langsung masukin yang pertama, apa itu pak? Kalau dari saya, yang pertama itu, yang paling jadi favorit saya itu adalah Kamen Rider Faiz Kamen Rider Faiz Oke Kenapa tuh? Kenapa? Harus Kamen Rider Faiz itu kenapa? Pertama, Kamen Rider Faiz itu adalah Kamen Rider yang pertama kali menggunakan teknologi Rider System ya Rider System, yang diproduksi oleh perusahaan Smartbrain dan bentuknya itu Rider Systemnya adalah berupa smartphone Jadi, dia bukan cuma smartphone aja, bukan smartphone aja sebenarnya Ada PDA-nya, ada kameranya, ada pointer Termasuk motor Termasuk motor Itu kenapa jadi favorit saya, karena itu pertama kali yang, wah ini Kamen Rider ini Ya, pas pertama kali nonton itu kayak, oh ini keren sekali Teknologinya keren Udah ada hologram Betul Abis itu dipakai lagi sama serial setelahnya kan Setelah itu Rider System itu berlanjut ke franchise berikutnya Tapi waktu itu, itu sangat keren Jadi, mana zaman handphone itu mulai berkembang pesat Di tahun 2000-an awal-awal Mulai ada kameranya, udah mulai ada macem-macemnya kan gitu Gadget itu waktu itu berkembang pesat lah Benar-benar Jadi, kita pas pertama kali nonton itu kayak, wah ini perubahan sekali nih Iya, memang di perkembangan zaman kan Oke, langsung aja Coba sedikit dong sinopsisnya, gimana? Ya, seperti yang saya bilang tadi, jadi ada perusahaan tuh yang tergerak di bidang teknologi Itu Dia sebenarnya Apa, mengembangkan eksperimen juga Kepada manusia Oke Nah, eksperimennya seperti apa? Jadi, mengupgrade manusia itu menjadi makhluk yang lebih Kuat lagi? Katanya sih lebih sempurna Kan gitu Lebih sempurna dan lebih kuat Lebih kuat, jelas Lebih pintar kan gitu Tapi ternyata di perjalanannya itu eksperimen tuh gak berjalan mulus karena ada banyak yang gagal Kan gitu Terus, ternyata mereka itu dipengaruhi sama makhluk yang namanya Orvenox kan gitu Nah, perusahaan itu yang namanya SmartBrain itu mencoba mengubah manusia menjadi Orvenox Oke Nah, di perjalanannya ternyata Diciptakanlah Rider System Sebanyak tiga buah gitu Itu yang untuk Ternyata untuk melindungi Tujuan utamanya untuk melindungi si Raja Orvenox ini Oke Namanya Ark Orvenox kan gitu Atau King Orvenox King Orvenox Kalau itunya terkenalnya King Orvenox Nah, tapi ternyata masih ada yang baik nih Orang yang sudah berubah jadi Orvenox ini Masih ada jiwa kemanusiaannya Itu Apa Diambil atau dicuri lah tuh Iya Rider System Rider System itu berupa sabuk atau belt ya kan gitu Iya Itu dicuri Supaya Gak bisa Dipakai Untuk melindungi si King Orvenox ini Oke, oke Nah, itu justru dipakai untuk melawan Lawan gitu Untuk Siapa Siapa Tokohnya Yang pertama Ada Kamen Rider Faiz Tentunya Kamen Rider Faiz Itu Terus yang kedua Kamen Rider Kaiksa Terus yang ketiga itu Ada Kamen Rider Delta Kan gitu Nah, itu Istilahnya Main karakternya kan Apa namanya Kamen Rider Faiz Terus second ridernya Kamen Rider Kaiksa Terus ridernya Kamen Rider Delta Gitu Mereka Ketiga belt ini digunakan untuk Melawan si King Orvenox ini Selengkapnya Ya tonton aja Tonton aja sendiri Itu Memang dia tidak Tidak mementingkan Oh dia mau jadi pahlawan Dia orangnya cuek banget lah Tapi dia gak bisa ngeliat Ada kejahatan Atau ketidakadilan kan Dengan caranya dia Terus yang kedua Kenapa favorit Karena formnya sendiri Dari Kamen Rider Faiz Itu ada Superform sama Finalformnya kan Jadi ada Axel form Superformnya ada Axel Finalformnya ada Blaster Finalformnya ada Blaster Blaster itu ada Tambahan senjatanya sih Iya Nah Terus yang ketiga adalah Gearnya sendiri Itu Lumayan bagus ya Senjata Motor Terus kelengkapannya tuh Lumayan bagus Jadi tuh kenapa Itu masih jadi Favorit saya Oke Paling favorit lah Gitu Paling favorit sejauhin ya Oke Langsung aja Enggak deh Aku belum ya Kamu apa? Kalau aku Tetap sih Kamen Rider Faiz Tapi Kalau tokoh yang Ada di dalam Serialnya Aku lebih suka Si ini Si siapa namanya Kitazaki Wah berarti Orvenok dong Kalau tokohnya Kalau Kedra-nya Faiz Kitazaki tuh Entah kenapa Dia Kuat aja gitu Jadi Kitazaki itu Dari Keempat Orvenok terkuat Atau yang Dibilang Itu Dia Paling kuat Paling kuat Paling sadis Paling dingin Dan gitu Dan nongol lagi Di movie 20 tahunnya Iya Nongol lagi Di movie setelahnya Movie Visi nextnya itu Oke Langsung aja Masuk wrapping Kalau dari bapak Berapa serial Kamen Rider Faiz Kalau saya Pasti Kasihnya yang agak Bagus lah Sembilan setengah Sembilan setengah Gak boleh sempurna Sembilan Sembilan Karena kesempurna Hanya milik Allah Oke Dari aku juga sama sih Sembilan setengah Sembilan setengah Oke Langsung masuk ke Rider kedua Rider kedua Ini kita coba Kasih ke rahasia nih Apa ini yang jadi Favoritnya dia Oke Apa itu Kalau menurutku Top serial Apa ya Yang paling kita Rekomendasikan Dan jadi favorit Aku juga Kamen Rider Blade Ini tayangnya Setelah Kamen Rider Faiz Setelah franchise Setelah Faiz ya Jadi ini tayang 2004 Gitu Oke Kenapa ya Kenapa jadi favorit Aku terus terang ya Kalau Kamen Rider Blade Itu ceritanya Rada-rada Udah gak Begitu nyambung Kenapa sih Kenapa jadi favorit Kalau menurut aku itu Karena Serialnya Kamen Rider Blade Ini salah satu Yang masterpiece Di era Heisei Itu menurut kamu Atau menurut Menurut banyak orang Karena Gini ya Kamen Rider Blade Ini kan dia Unik gitu Jadi serialnya unik Mengangkat Emal battle Berarti dari cerita Iya dari plot ceritanya Dari plot cerita Kalau dari segi Bentuk Rider nya Aku sih jujur Kurang suka Kecuali Kingphone Black Kingphone itu keren Iya jadi Kalau Kenapa favorit Berarti Malah dari ceritanya Dari ceritanya Justru gitu Dan ini juga Aku rekomendasiin Ceritanya nih Karena bagus Ceritanya Emang bagus Iya Oke Terus Kamu bisa gak Menceritakan singkat Singkat aja nih Iya Singkat itu gimana sih Ceritanya Si Kamen Rider Blade ini Jadi itu gini Awalnya itu Beberapa ribu tahun Sebelumnya gitu Kalau gak salah 10 ribu tahun sebelumnya Itu ada Ada pertempuran besar Yang bisa Ini dikenal itu Namanya Battle Royale Terus itu Diikutin sama 52 Monster Namanya Undead Monster Undead Oke Jadi Masing-masing ini Dia ngewakilin Jenis Yang memperjuangkan Kekuasaan Di atas orang lain Gitu Jadi gitu Terus Nah Pemenangnya ini Dia tuh ada Namanya Human Undead Gitu Itu Dia tuh Kategorinya itu Human Undead itu Kategorinya dua hati Kenapa hati? Yang menang itu Gak maksudnya Emang ini Dia ngambil Dia tuh Ini Ngambil temanya Kartu Poker Bener Kartu Poker Jadi kan kartu pokernya Ada 52 Iya betul 52 kartu itu Dia mewakilin Satu jenis undead Jadi kayak ada Apa? Hati Hati Terus ada wajib Ada keriting Ada apa lagi Waru Jadi kan Di Masing-masing Tipe itu kan ada Beberapa Ini tuh Beberapa kategori kan Ada yang biasa Ada yang kuat Kuat kayak Jack Jadi pokoknya mulai Mulai dari yang paling rendah Dua hati Atau paling tinggi itu malah Itu Kalau dipuker Paling tinggi kan Jadi Dari tiga hati Sampai Dua hati Yang paling tinggi Itu Jack Queen King Us Dua Terus ada kan Ada satu kartu lagi Yang Joker Paling ininya lah Joker Nah terus Dia tuh Karena dia menang Yang si human undead ini Terus dia dikasih Kekuasaan di bumi Kekuasaan di bumi Terhadap Ras manusia Terus di jaman sekarang Ada Arkeologi yang Nemuin undead yang disegel Terus Terus kebetulan juga Dia ngebebasin mereka Jadi dia Mulai lagi nih Ngebikin battle royale Mulai lagi Battle royale Yang udah berapa ribu tahun Itu diulang lagi Karena Kelepas itu Terus abis itu Ada Apa namanya Ada orang yang Ngembangin Rider system Terus Gimana ya Inginya Aku agak-agak lupa sih Udah lama Nontonnya Cuma dibikin Rider system itu Berupa belt juga Belt juga Kamen Rider Karena Kamen Rider kan identik Dengan pakai sabuk Jadi dia ngebuat Rider system Yang berbentuk Belt Sabuk Yang ngembangin ini Namanya Organisasi Board Namanya Board B-O-A-R-D Dan itu ada Kepandangannya juga Board itu Terus Ada Toko utamanya Si Namanya itu Kenzaki Kazuma Nah dia itu Jadi juniornya Secondary Rider Namanya si Tachibana Nah Tachibana ini Jadi Kamen Rider Garen Kalau si Kazuma ini Kan jadi Kamen Rider Blade Toko utamanya Terus abis itu Mereka yaudah Coba Ngumpul-ngumpulin Atau nyegelin lagi Nyegelin lagi Andet-andet yang kelepas Jadi Ceritanya itu Dibikin Battle Royale Lagi Supaya Andetnya itu Kesegel lagi Iya benar Biar kesegel lagi Gitu So Kalau misalkan Tertarik nih Dengan serial Kamen Rider Tonton Serial Tonton aja Dan itu ceritanya bagus kok Mantap lah Terus Terus Dari tokohnya sendiri Sama Kamen Rider Yang paling disukain Yang mana Kalau aku tokoh Aku Tokohnya ya Aku lebih suka Ini third rider Si Itu Aikawa Hajime Oke Aikawa Hajime itu Kalau tokoh Tapi kalau rider Aku paling suka Blade King Foam Blade King Foam Karena Blade King Foam itu Dia punya Saganya sendiri Punya cerita Gimana si Kenzak ini Bisa jadi King Foam Dan itu keren banget Menurutku Jadi Coba lah Tonton aja lah Kamen Rider Blade Sip Terus Sekarang kalau Di rating nih Dari kamu Blade itu Dapat rating berapa Kalau dari aku Sama sih Kayak Vice 9,5 Masih Berjejer dong Masih berjejer Karena Kalau gini Kalau Apa Kalau Vice itu Aku kasih 9,5 Karena dia kan inovasi nih Inovasi di Baru Dia pakai teknologi Yang Realistis banget lah Kalau ini lebih ke Ceritanya Ceritanya Makanya dikasih rating 9,5 Aku perlu kasih gak? Coba ya kalau mau kasih Menurut Bapak berapa Kalau Bapak kan gak nonton nih Jadi Ya dari ini aja lah Dari ini aja ya Dari Bentuknya Bentuk Rider nya Terus Kelungkapannya Ya 8 lah 8 8 lah Iya sih aku kalau Ngomongin soal bentuk Aku juga gak terlalu suka Oke langsung aja masuk ke nomor 3 ya Langsung masuk ke nomor 3 Apa itu Pak? Ya Saya Kalau Yang nomor 3 ini Pilih Kamen Rider Kiva Kamen Rider Kiva Kenapa harus Kamen Rider Kiva? Kamen Rider Kiva ini Saya bilang Unik Dan jadi favorit Pertama Karena bentuknya kelelawar Iya bener Dia itu Bercerita tentang Ras-ras yang pernah ada di bumi ini Yang masih bertahan nih Dia keluarnya kan kalau gak salah 2008 ya 2008 Ternyata masih ada Ras Van Geyer Ada Apa itu? Wolfine Ada Franken Franken Merman Ada Merman Terus ada Kiva Ada Kiva Ada Legend Dorga Bercerita tentang Ras-ras itu Terus yang kedua Karena ini ceritanya nih Ada dua Unsur waktu Dua latar waktu Ya dua latar waktu Benar Masa lalu Masa sekarang Makanya itu kenapa Dan Apa dia Ceritanya juga Beriringan gitu Iya Jadi Di satu serial itu Ada Waktu masa lalunya Ada masa sekarang Jadi gak pusing Menarik untuk ditonton Gitu Oke coba Gimana Sinopsisnya ceritain sedikit Biar penonton juga pada tau Jadi Yang pertama Menceritakan tentang Ras-ras yang pernah ada di bumi itu Yang masih bertahan Yang utamanya adalah kan Fangayar kan Fangayar Fangayar itu Ya monster lah Dia bentuknya macam-macam Kan gitu Terus yang kedua Ada Kivat nih Mungkin Kivat ini kan Terukahnya Fangayar nih kan Makanya dia bisa mengabdi Sama Fangayar kan Terus Ceritanya adalah Ada seorang Anak Muda Pemuda Yang bisa berubah Menjadi Kamen Rider Kiva Ya Ternyata dia punya Latar belakang Keturunan Fangayar kan Dia punya keturunan Fangayar Jadi dia setengah manusia Setengah Fangayar kan Nah itu Ternyata terkait dengan Cerita masa lalu Cerita masa lalu Cerita bapaknya Bapaknya yang Ternyata dari tahun 1986 1986 Tahun 1986 1986 itu Ternyata sudah diciptain tuh Udah ada Bukan diciptain Udah ada Udah diciptain Rasanya sudah ada Udah diciptain Rider System Oh iya benar Udah diciptain Rider System Yang dipakai sama bapaknya Si anak muda ini Anak muda ini namanya Kurenai Wataru ya Ya Bapaknya itu namanya Kurenai Otoriang Gitu Ternyata bapaknya ini udah jadi Kamen Rider duluan Ya Tapi awalnya dia bukan Kamen Rider Bukan Jadi dia Jadi awalnya musisi Terus kemudian dia join dengan organisasi yang Auzora namanya Auzora yang Ternyata memerangi si Fangaya ini Dikasih lah Rider System yang namanya Kamen Rider Iksa Itu juga dia bisa gabung ke Auzora juga kan Karena ada Andil dari si siapa tuh Ibunya Ibunya Megumi Ya ibunya Megumi Benar Gitu Masa lalunya ini Kita diceritain Tentang Rider System yang udah ada Di tahun 1986 itu Untuk memerangi Ras si Fangaya itu Tapi ternyata Berlanjut terus Berlanjut terus Sampai tahun 2008 Masih ada Benar Inilah yang Apa namanya Plotnya itu Berubah ternyata Gitu Jadi mungkin Tadinya kita bisa tahu Bahwa Fangaya itu Diperangin Ras-ras lain Selain manusia diperangin Ternyata disini bisa berubah Gimana lengkapnya Silahkan Langsung masuk ke Poin selanjutnya Yaitu Tokoh dan Rider Yang Bapak sukain Kalau di Masa lalu Secara overall aja Secara overall ya Kalau di Kalau saya nih Di Kamen Rider Kiva ini Jelas Kamen Rider Kiva nya Yang Jadi favorit ya Karena dia kan Rider nya gak terlalu banyak nih Dia cuma ada 3 Eh 4 deh Sorry Tapi yang Kamen Rider Kiva ini Yang paling saya senengin Adalah ternyata Yang Dark Kiva Dark Kiva Dark Kiva Itu apa adalah Kamen Rider Kiva Yang di masa lalu Sebelum Yang Yang apa Dipegang oleh Raja Fangaya Tapi masih berlanjut Tapi masih berlanjut Sampai sekarang Kenapa favorit Satu Penampilannya bagus banget Dark nya dapet banget Dark sekali Tapi ternyata juga bisa dipakai Untuk memerangi kejahatan juga Karena Oh iya Ngomong-ngomong Si Ras Kiva ini Kan juga dia hidup Jadi dia Bisa Punya ininya sendiri Punya pemikiran sendiri Jadi yang paling favorit Ya Dark Kiva Yang jelas Dan dia gak perlu Apa Gak perlu bantuan apa-apa Ras-ras lain Atau alat-alat Atau apa gitu Dia udah Udah kuat Udah kuat Kekuatannya juga mantep Kalau apa Kalau aku Sama Aku kamera ke Kiva nya Oh Kiva Kamera ke Kiva nya Aku suka yang itu Kalau tokohnya Aku seneng Si Ini Si Taiga Nobori Berarti Itu ya Yang Apa namanya Saudaranya Dari si Tokoh utama Beneran gitu Dia Entah kenapa ya Aku ngeliat dia tuh Kayak Wah cocok aja nih Buat jadi raja Jadi king gitu Iya Nah justru itu kan Pemakai-pemakai Atau Rider system Atau Belt nya Si Dark Kiva Itu kan juga Keren-keren Iya Pertama si Otoya Pernah pakai Walaupun hasilnya mati Terus kedua si Taiga Nobori itu kan Yang Anaknya dari King Van Gaer yang lama Nih gitu Iya Itu Oke Terus Apa lagi ya Rating Kalau rating Saya bilang Sembilan lah Sembilan Nggak terlalu ini Karena ini Ada rider system juga Ada rider system Ada rider system Terus kemudian Tapi kalau dari cerita Saya suka juga Bagus ya Bagus ceritanya Karena itu tadi Back and forth Back and forth Jadi maju Mundur Itu bikin kita penasaran Dan semuanya Ada juga Gitu Oke Kalau dari aku Rating buat serial Camera Rider Kiva ini Berapa ya 8,5 mungkin 8,5 Kalau aku Fair Oke 8,5 Karena Masih ada kekurangan ya Menurutku kekurangan itu Ada beberapa Scene fightingnya Yang kurang 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 Endingnya Kurang Seru Endingnya sih seru Ceritanya Cuma Battle fightnya aja Yang kurang Di ending Yang kurang Cuma Emang ada beberapa Saganya si Wataru tuh Dia Ini kan Ada dinamikanya Gimana dia bisa jadi Raja Cuma Point plusnya disitulah Ada bagusnya Dan ada romansnya juga kan Ada Gitu lah Oke Langsung aja masuk ke Nomor Yang keempat Kita kasih rahasia lagi Apaan tuh Kalau aku Nomor 4 Buat nomor 4 ini adalah Kamen Rider Double Double tuh berarti Dua Iya Dua orang jadi satu Itu keren juga sih Dan ini tayang di tahun 2009 Setelah Kamen Rider Decade Jadi setelah Kamen Rider Decade itu tamat Langsung Dia tayang 2009 itu Dan ini Pertama kalinya juga Dua orang jadi satu Dua orang jadi satu Ini pertama kali Oke oke Bagus Kenapa sih Kok bisa jadi favoritnya Kenapa nih Karena dia ngambil Ngambil tema cerita Yaitu detektif Unik kan Keren loh Asli keren Dan ini juga Gue rekomendasiin ya temen-temen Karena Alur ceritanya tuh Juga gak Gak ngebosenin Facing-facingnya tuh Gak inilah Gak cepet-cepet banget Gak lambat-lambat banget Jadi masih enak ditonton Gitu Gimana gimana Ceritanya gimana tuh Singkat aja Gimana Jadi Kamen Rider Double ini Diperanin sama Dua orang Jadi tokoh utamanya dua orang Si namanya itu Satu Philip Satunya lagi Hidari Sotaro Gitu Nah terus Kalo mereka mau Apa Ketemu musuhnya nih Namanya Dopan Gitu kan Itu dia tuh Henshinnya tuh Bisa beda tempat gitu kan Jadi Misalkan si Philip Di rumahnya Terus si Sotaro lagi di luar Gitu Henshin gitu Berdua itu masih bisa Gitu kan Dia pake Rider system apa sih Dia tuh pake Rider system namanya Gaya memory Gaya memory Untukannya kayak flash disk Flash disk Itu lucu juga tuh Dan dia kan ada Drivernya sendiri Gitu kan Nah Jadi kalo pas mereka Henshin itu Kalo Kamen Rider Double itu Pake badannya Sotaro Terus jiwanya Philip Pindah lewat sih Gaya memory tadi Gitu Tapi bisa sebaliknya Bisa Bisa sebaliknya Bisa sebaliknya kalo Ada memory tertentu Gitu Oke Jadi entah kalo Misalnya Tapi bisa jadi sendiri Jadi sendiri-sendiri Kalo di serial sih Gak pernah keliatan ya Gak pernah ya Cuma Eh Pernah deh keliatan Tapi si Philipnya Udah ini Jadi Si Sotaro tuh Cuma pake driver Yang cuma satu slot doang Gitu Cuma kayak gitu doang Jadi Kamen Rider Joker Namanya Keren lah itu Kamen Rider Joker juga Terus Apa namanya Si Double ini tuh Dia ngangkat Cerita detektif kan Gitu Jadi Banyak orang-orang Atau Apa Masyarakat di Kota Futo Yang Namanya Kota Futo Namanya Nama kotanya Atau Kota Futo Claimer bahwa Kota Futo ini Gak ada Ada sebenernya Gitu Di Jepang tuh Tidak ada Kota Futo Nah terus Abis itu Mereka tuh Banyak menerima Klien Terima customer Buat Minta tolong ke mereka Buat Jadi jasa Cari orang Atau cari peliharaan Gitu Dan Rata-rata Kebanyakan itu Kasusnya itu Yang berkaitan Sama dopan Itu Sama musuhnya nih Berarti Jadi Orangnya hilang Karena ada dopan Karena dopan Misalkan Atau orangnya Yang jadi dopan Pokoknya ada kaitan Sama dopan Nah dopan ini Juga Sumbernya itu Dari gaya memori Juga Jadi dari memori Juga lah Gitu Nah Terus Memorinya ini Diproduksi sama Siapa sih Gitu Nah Itu diproduksi sama Salah satu organisasi Namanya museum Museum Oke Nah Museum ini Dia tuh memproduksi Gaya memori Dari mulai A sampai Z Gitu Banyak ya Banyak Gitu Oke oke Dan ini juga Macem-macem tuh Macem-macem Bentukannya Dan tidak Semuanya bisa dipakai Itu sama Kamen Rider Itu beda Itu beda Beda Apa namanya Beda gaya Bukan beda gaya Apa sih Beda tipe Beda tipe Memori Jadi Gaya memorinya Untuk Kamen Rider Beda Untuk dopan Beda Dan Ya Dan buat Kamen Rider Juga ada Beda berbagai macam Iya Jadi kalau Kalau buat gaya Memori yang Dopan ini Itu dijual Dijual Gelap gitu Di pasar gelap Ada yang Masarin Itu biasanya Kalau orang yang Ngebeli gaya Memori itu Kalau punya Masalah Sendiri Punya masalah Masalah Pribadi gitu Yang kayak Depresi lah Terus Pengen jadi dopan Terus ntar ada Port gitu Di tangannya Di badan Dimana Nanti dimasukin Baru dia jadi dopan Nah Nah Cara buat si Kamen Rider Double ini Mengalahin itu Dengan cara Memory break Jadi memory Memory breaknya itu Itu buat Ngancurin si Gaya memory dopan Tadi Tapi orangnya Gak mati Orangnya gak mati Gitu Keren juga Keren Gitu Dan Sempat diceritain juga Ada yang Masukin gaya memory dopan Tapi gak ada portnya Gitu Itu gimana Itu bikin Penggunanya itu Jadi kesakitan Nah Karena gaya memory Yang dopan ini Juga belum sempurna Bisa dibilang Makanya ada Satu orang Yang nyempurnain Gaya memory itu Dan jadilah Kamen Rider Sistem itu Oke Justru karena Disempurnakan Makanya bisa jadi Kamen Rider Dan yang nyempurnain itu Juga itu masih Dari orangnya Museum juga Yang dia Istilahnya berkhianat lah Gitu Nah itu juga Yang jadi Kamen Rider nya itu Yang pertama Temennya ini Nah Ini Kamen Rider Skull Si bosnya Si Shotaro Jadi sebelum double Sebelum serialnya double Itu ceritanya Gitu Panjang juga Dan lumayan seru Dan sampai sekarang Kan ada komiknya Nah komiknya ini Juga nyeritain Apa namanya Setelah serial Timeline itu Setelah serialnya double Sama ada yang Flashback juga Gitu Dan ada animenya juga Kan Kamen Rider double Makanya ini Keren banget Kamen Rider double Dan device itu Juga unik-unik Gitu Makanya Keren lah Coba kalian tonton Sendiri ya Terus Dari Serialnya ini Ada gak toko Atau Kamen Rider Yang difavoritin Ada dong Apa tuh Kalau toko aku seneng Hidari Shotaro Oke Terus Hidari Shotaro Kamen Rider nya Kalau Kamen Rider nya itu Aku suka Kamen Rider Axel Yang trial Yang biru Kamen Rider Axel itu apa Second Rider Second Rider Second Rider Second Rider Dia adalah seorang polisi Ada ceritanya sendiri Ada ceritanya sendiri Ada saganya sendiri Tonton berarti Tonton ya Sama ini Kamen Rider Apa Fang Joker Double Fang Joker Itu yang jadikan si Philip tuh Karena daya berantemnya langsung beda Sama Double Tiba-tiba jadi brutal Jadi liar Gitu Kalau Bapak Aku sih gak terlalu Aku lebih suka Tapi ini bukan di serial Tapi ini di movie Pas mereka jadi sendiri Ini di movie ya Ya di movie Movie nya yang Dikit double Shotaro jadi Joker Kamen Rider Rider Joker Joker Sama Cyclone Jadi Cyclone Itu aku suka banget Mereka berdua Tiba-tiba dipisah Sama Dikit Gitu Gitu Tonton aja Serialnya Sama movie-movie nya Jangan lupa ya Movie nya juga Gitu Dan kalau di rating nih Kalau Kamen Rider Double nih Ada di Berapa nih rating Kamu Kalau nge rating 9 sih 9 Berarti oke lah Oke banget Beneran oke banget Dan ini double juga jadi Salah satu rider favoritku kan Gitu Kalau aku mungkin 8,5 lah 8,5 8,5 masih Make sense Saya kurang begitu Ngikutin kan serialnya Tapi Bentuk Rider nya keren Movie nya semua Nonton Itu Oke Nomor 5 Saya kasih rasa aja deh Karena Udah mulai jarang nih Nonton Kamen Rider nih Apa nih Yang kelima nih Yang jadi favorit kamu nih Kamen Rider apa nih Yang terakhirnya Ini Yang baru tayang Tahun lalu Gak deh Gak tahun lalu deh 2000 Ya pokoknya sebelum yang Sekarang lagi tayang ini Gitu Ini adalah Kamen Rider Gitz Gitz Kamen Rider Udah gak nonton ya Kamen Rider pertama Yang Hewannya itu Rubah Memang Makin lama makin aneh Tapi Keren Aku bilang Kamen Rider Gitz ini Salah satu yang Paling keren di era Reiwa Gitu Oke Selain si Zero One ya Zero One Yang pertama ya Yang pertama di Reiwa kan Iya Jadi favorit Kenapa nih Karena Aku suka sama karakter Utamanya Si Ukyo Ace itu Oke Nah jadi Gimana ya Ukyo Ace ini digambarin Kayak Kamen Rider Kabuto Kayak si Tendo Gitu Jadi dia Yang berus sekali dong OP Overpower gitu Jadi cuma pake basic form aja tuh Kuat gitu Iya Dan jago berantem Pinter kan gitu Tapi tetep ada kekurangannya juga Gak kayak Tendo Kalau Tendo kan perfect banget nih Perfect banget Kalau ini gak ini masih Kekurangannya cuma satu Dia pake bakiak Iya kan Bawa Tendo Sampai Paris Iya Sampai Paris Gitu Iya lagi Ya gitu lah pokoknya Apa namanya Ceritanya kayak apa sih Aku gak tau Oke ya Nah Kalau Ini sinopsisnya aja ya Gitu Nah Serialnya ini Dia berlatar Di Satu kota gitu Yang Ngadain kompetisi Namanya Desire Grand Prix Gitu Kompetisi apa itu Kompetisi yang Dimana tuh Kamen Rider ini Dia ngelawan monster yang namanya Jamato Gitu Nah Jamato ini Berawalan dari tanaman Aslinya Jadi Villainnya atau musuhnya tuh Jamato Jamato Gitu Nah terus Pemenang kompetisi ini Dia bakal dikabulin Keinginannya Jadi dia bakal dibuatin dunia Sesuai kemauannya dia Jadi dunia akan menyesuaikan Dengan kemauannya Sebenarnya Karena kan namanya juga Desire Gitu Jadi dia Apa namanya Basisnya adalah Keinginannya dia Gitu Nah Seiring berjalanan waktu Desire Grand Prix ini Kan udah diadain Dari jaman Tahun Satu Masih itu Tapi dengan format yang berbeda Gitu aja 10.000 tahun lalu Nah ini dari Satu Masih Gitu Inilah Udah lama banget Gitu Pemenangnya ini Pemenang Desire Grand Prix Ini yang paling banyak menang Itu si tokoh utamanya ini Si Ukyo Ace ini Dia berarti Ini dong Kayak hidup abadi Gitu Enggak Iya Kayak hidup abadi Kayak hidup abadi Jadi dari Paul Kappel itu Udah ada Dia menangin terus Nah itu ada ceritanya lagi Kalau soal itu Oke oke Ini berkaitan sama Regenerasi nih Soalnya Terus Tapi pada akhirnya Si tokoh utama ini Menangin kompetisi Keinginannya terpenuhin Keinginannya terpenuhin Contoh kayak Dia minta jadi Star of the star of the star Gitu Terus abis itu dia minta Apa namanya Dia menangin dengan permintaan Kayak Ikut Desire Grand Prix Berkali-kali Gitu Nah gitu Nah Tapi Dia tuh Ada permintaan kayak gitu Dia juga ada tujuannya Tujuannya itu Buat Nyari ibunya itu Oh jadi itu sebenernya Di balik ceritanya itu Desire-nya Dia itu sebenernya itu Buat nyari ibunya Buat nyari ibunya Karena gini Kalau misalkan dia Langsung minta Mau ketemu sama ibunya Itu gak bakal dikasih Sama Desire Grand Prix Karena dia memikir Wah di seri Grand Prix Ini kayaknya ada Konspirasi nih Jadi dia harus nyari tau Jadi dia nyari tau bertahun-tahun Gitu Terus Itu dijadiin Semacam ajang tontonan Semacam ajang tontonan Dijadikan ajang tontonan Oleh orang-orang di masa depan Gitu Oke ya Jadi ada ininya juga ya Ada Apa namanya Acaranya sendiri Terus ini Lagi kompetisi ini Ditayangin Terus menang Dapet apa Gitu Dan ini lumayan menarik Ceritanya juga Gitu Oke guys Jadi kalau yang penasaran Sama Kamen Rider Geeks Yang difavoritin Rusia ini Silahkan tonton aja Banyak pokoknya Streaming-streaming Sudah banyak kan gitu ya Silahkan dicari aja Oke lanjutnya Nah Kamen Rider Geeks ini kan Aku kan gak tau ya Yang kamu favoritin Dari tokoh-tokohnya Dan Kamen Rider Kamen Rider yang ada Ini Ini siapa nih Tokoh ya Tokohnya dulu Tokoh Karakter utamanya sih Ukiyo Ace itu Ukiyo Ace itu Jadi dia Tokoh utamanya Yang kamu favoritin ya Karena dia Milih dari Second Rider Itu rada susat Enggak Sebenernya kan di Geeks itu kan Hampir sama kayak Blade Dia punya 4 Rider yang Jadi Frontnya gitu Jadi ada Kamen Rider Geeks Tycoon Nago Sama Bava Jadi ada 4 Rider Di main frontnya itu kan Gitu Cuma aku paling seneng Sama Ukiyo Ace Karena Ukiyo Ace ini Dia yang paling pintar Yang paling kalem Dia paling cool Dia betes banget lah pokoknya Paling OP Paling OP juga Gitu Terus Kamen Rider-nya Geeks 9 Geeks 9 Geeks 9 itu apa? Final form-nya Geeks Final form-nya Geeks itu Apa sih wujudnya? Dia rubah ekor sembilan Itu yang saya gak ngerti Ini bener-bener kayak rubah ekor sembilan Iya Ada buntutnya sembilan Jadi buntutnya itu Jadi jubah gitu Oh jadi jubah di belakang Dan warnanya full putih gitu kan Jadi cakep Dan Geeks 9 ini juga Ceritanya juga Si Ukiyo Ace ini Gimana dia jadi Geeks 9 itu Juga ada ceritanya juga Ada saganya juga Gitu Oke guys Jadi Ini kalau menurut ceritanya Terusnya nih Layak Sangat layak Sangat layak ditonton Karena Ukiyo Ace itu Sangat-sangat dewa Dan emang terakhirnya Jumlah jadi Tuhan Ya semua film yang Apa namanya Bertemakan pahlawan itu adalah Memerangi Kejahatan Itu cerita basic ya Itu cerita basicnya begitu Ya udah asyik banget Ini untuk penutup nih Kamu kalau ngerating nih Dapat berapa nih? 9 sih Wah sempat yang mikir Aku sumpah 9 Beneran 9 paling tinggi Gitu Eh gak dong 9 setengah tadi 9 itu karena apanya? 9 itu karena Ceritanya Ceritanya bagus Terus juga Bentuk radernya juga keren Yang Mau yang basic Mau yang upgrade form Mau yang super form Dan dia kan formnya banyak tuh Terus yang bikin Gak banget Apanya? Atau yang kamu kurang suka deh? Yang kurang suka Ya Endingnya sih Endingnya Kurang seru? Endingnya kurang seru Endingnya kurang seru aja gitu Oke Tapi tetep bagus Tetep enak ditonton gitu Cuma Ada beberapa Facing cerita yang dicepetin gitu Jadi keliatan kayak buru-buru banget gitu Ya mungkin Di jatah kali Karena mungkin Ini kali ya Kejar tayang kali ya Kejar tayang Dia kan ada banyak karakternya kan Jadi harus ngebagi saganya Masing-masing gitu Tapi untuk Bapak sutradaranya Atau Bapak penulisnya Si Yang penulis XF juga Siapa namanya lupa Oh ya Yuya Pakasi Untuk Bapak Yuya Emang Dibanding Anda menulis XF Lebih bagus ini sih Sama Zero One Zero One juga Dia nulis Zero One juga kan Ya udah Jadi Sudah kita Ceritakan semua Sudah kita Spill semua Top 5 Kamen Rider Yang kita favoritin ya Dan yang kita rekomendasiin Ya Gitu So Stay tune terus Di channel OA515 Jangan lupa Like Comment Dan share sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa Subscribe Karena 1 subscribe Bagi kita Sangat penting ya Ya Oke Thank you semuanya Thank you semuanya Sampai jumpa Bye bye